Hari ini tema firman kita berbicara tentang Tuhan Yesus yang menyertai hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan Yesus menyertai kehidupan saya. Ayo semuanya menyaksikan live streaming ini, sama-sama katakan dengan saya. Yesus menyertai hidup saya. Firman Tuhan dengan jelas berkata, kalau Tuhan di pihak kita, kalau Tuhan berserta dengan kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Bukan berarti kita sombong, bukan berarti kita arogan, tetapi kita yakin kita percaya. Karena ada Yesus di dalam kehidupan kita, kita dapat melangkah dengan kemenangan. Kita dapat melangkah dengan segala berkat-berkat Tuhan. Kita dapat melangkah dalam kehendak Tuhan. Dan kita akan melangkah dalam pembelaan, serta kehendak Tuhan yang dasyat luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan, amin. Bapak ibu saudara, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan, yang terambil dalam Injil Matius pasal pertama, ayatnya yang ke-23. Injil Matius pasal pertama, ayatnya ke-23 dikatakan demikian bagi kita semua. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, maka kita perlu menyadari bahwa ketika kita melangkah, atau ketika kita berjalan sendirian, Bukan berarti Tuhan atau Yesus tidak menyertai kehidupan kita. Ketika saudara dan saya berjalan sendiri. Ketika pelayanan kita berjalan sendiri. Ketika pekerjaan kita, kita lakukan sendiri. Ketika kita hidup dengan keadaan seperti ini, dengan seorang diri. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Kita boleh jalan sendiri, tetapi perlu saudara dan saya sadari, Tuhan tetap ada di pihak kita. Tuhan ada di dalam kita. Christ in me. Kita di dalam Kristus. Kristus di dalam kita. Dia tidak meninggalkan kita. Karena dia adalah Immanuel. Tuhan yang menyertai kehidupan saudara dan juga menyertai kehidupan saya. Oleh karenanya, sebagai orang percaya di minggu yang berbahagia ini, jangan kita berpikir, kalau saya jalan sendiri, berarti Tuhan sudah tidak peduli saya dong. Kalau saya jalan sendiri, berarti Tuhan sudah tidak berserta dengan saya. Salah, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jangan sampai pikiran, hati, telinga, dan seluruh aspek perasaan kita dikuasai, dikurung, dipenjara oleh ucapan iblis yang tidak bertanggung jawab. Kamu sudah berjalan sendiri. Suami kamu sudah tidak peduli dengan kamu. Gereja sudah tidak peduli dengan kamu. Bahkan orang di sekitar kamu sudah masa bodoh dengan kamu. Itu artinya kamu sekarang berjalan sendiri. Itu artinya kamu sudah tidak berharga lagi. Itu artinya hidup kamu sudah tidak dihormati lagi oleh orang di sekitar kamu. Saudara, jangan mau percaya dengan ucapan atau dusta setan. Setan selalu mendustai kehidupan kita orang percaya. Kamu sudah tidak layak. Kamu sudah tidak pantas. Makanya orang di sekitar kamu meninggalkan kamu. Makanya orang di sekitar kamu pergi menjauh dari kamu. Karena kamu punya dosa. Karena kamu punya pelanggaran. Karena kamu tidak kompeten. Dan lain sebagainya. Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Sebagai spoke person Yesus. Saya ingin menyampaikan. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya menjadi biji matanya Tuhan. Saudara dan saya adalah kesayangannya Tuhan. Jangan pernah berpikir saya tidak berharga. Saudara berharga. Saya berharga. Karena Yesus sudah mati bagi kita. 2000 tahun yang lalu. Di atas kaya salib Yesus berkata. It is finished. Sudah selesai. Seluruh pelanggaran kita. Seluruh kesalahan kita. Seluruh kutuk dosa kita. Sudah ditanggung oleh Yesus di atas kaya salib. Jadi kalau kita hari ini berjalan sendiri. Jalan aja Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau hari ini pelayanan kita ditinggalkan orang. Jalan saja. Kenapa kita harus tetap jalan saja. Karena ada Yesus yang adalah Immanuel. Yang menyertai kehidupan kita. Menyertai rumah tangga kita. Menyertai pekerjaan kita. Menyertai pelayanan kita. Menyertai studi sekolah kita. Dan menyertai seluruh aspek kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Saudara aku terkasih dalam Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya Saudara. Kalau kita menyadari Kristus ada di dalam hidup kita. Kita di dalam Kristus. Kita gak akan menjadi orang yang gampang mudah menyerah. Kita tidak akan menjadi orang yang mudah. Patah semangat. Atau kata lainnya kita memiliki self-beating spirit. Roh yang mengasihkan diri sendiri. Tetapi kalau kita menyadari Kristus ada di dalam hidup kita. Dan kita di dalam Kristus. Saya yakin saya akan melihat kemenangan. Saya yakin saya akan melihat pertolongan Tuhan. Saya yakin akan melihat anugerah Tuhan. Saya yakin saya akan melihat bagaimana Tuhan menuntun dan memimbing langkah kaki hidup saya. Hari ini mungkin boleh orang di sekitar kita meninggalkan kita. Orang-orang di pelayanan kita meninggalkan kita. Menghianati kita. Pergi meninggalkan kita. It's okay Saudara. Memang itulah kehidupan datang dan pergi silih berganti. Orang di kantor meninggalkan kita. Menghianati kita. Menusuk kita dari belakang. Tetapi satu hal yang Saudara dan saya perlu sadari. Yesus ada dalam kehidupan kita. Yesus selalu setia menemani kehidupan kita. Yesus tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menepati janjinya. Untuk menjadi Immanuel bagi kehidupan Saudara dan saya. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Nah, ada banyak orang Kristen selalu berpikir bahwa saya ini udah orang gak berharga. Banyak orang Kristen gak mau menyadari. Oh Yesus itu yang ada di dalam hidup saya itu besar ruasanya. Dia gak akan ninggalin saya. Tapi banyak dari kita hari-hari ini di akhir zaman khususnya. Kita hanya berpikir Pak saya ini orang susah Pak. Pak saya ini orang miskin Pak. Pak saya ini bekas pelacur Pak. Pak saya ini bekas homo. Saya ini bekas gay. Saya bekas lesbian Pak. Saya pernah diperkosa berkali-kali Pak. Saya pernah aborsi berkali-kali Pak. Bahkan saya pernah bercerai berkali-kali. Dan saya pernah melakukan hal-hal tidak berkenan di mata Tuhan. Banyak orang Kristen di akhir zaman hanya menyadari kesalahan-kesalahannya saja. Banyak dari orang Kristen di akhir zaman hanya menyadari setiap pelanggaran-pelanggarannya saja. Tanpa dia menyadari Tuhan sudah mengampuninya. Tanpa dia menyadari Tuhan sudah mengasihinya. Tanpa dia menyadari bahwa Tuhan sudah melupakan seluruh pelanggaran kita. Firmannya jelas berkata seluruh pelanggaran dan kesalahan kita sudah ditumpahkan dan dibuang ke dalam tubir laut. Yang paling dalam. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak mau ingat-ingat kesalahan kita lagi. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak mau berurusan dengan masa lalu kita lagi. Karena Yesus sudah mati dan sekali salib. Artinya Dia sudah tanggung semua kelemahan kita, kegagalan kita, saudara. Mulai hari ini ayo kita sadari. Tuhan itu baik bagi kehidupan kita. Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan mau kita berhasil. Yesus mau rumah tangga kita itu penuh dengan sukacita. Yesus mau masa muda kita itu penuh dengan kesucian dan kekudusan. Yesus mau masa depan kita itu penuh dengan harapan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Jangan berpikiran negatif terhadap diri sendiri. Terlebih lagi terhadap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan merasa saya seorang diri Pak. Udah gak ada yang peduli sama saya Pak. Gereja udah acus sama saya Pak. Pendeta sudah acus sama saya Pak. Gembala sudah acuhin saya Pak. Dan lain-lain sebagainya. Tapi Yesus masih peduli dengan Anda bukan? Yesus masih peduli dengan hidup kita bukan? Kalau Yesus yang peduli dengan hidup kita. Gak usah pusing dengan yang lainnya. Bukan berarti kita sombong. Bukan berarti kita arogan. Tetapi kita menyadari. Tuhan yang di pihak kita akan memberikan kita kemenangan. Akan memberikan kita pertolongan. Akan memberikan kita jalan keluar. Dan akan mengangkat hidup kita jadi kepala dan bukan ekor. Terus naik dan tidak turut. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan di rumah kita masing-masing hari minggu ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen Bapak Ibu Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Pertanyaannya. Mengapa Yesus Kristus mau menyertai kehidupan kita? Kenapa sih Yesus mau menyertai kehidupan kita? Kenapa sih Yesus mau menyertai kehidupan saudara? Kenapa alasannya? Why? Tuhan Yesus harus menyertai hidup saya. Tuhan Yesus harus menyertai rumah tangga saya. Tuhan Yesus harus menyertai pelayanan saya. Tuhan Yesus harus menyertai pekerjaan saya. Tuhan Yesus harus menyertai seluruh aspek kehidupan saya. Kenapa? Pertanyaan besarnya. The big question-nya. Why? Yang pertama. Bapak Ibu Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Kenapa Yesus harus menyertai kehidupan kita? Yang pertama. Karena kita pada dasarnya lemah dan mudah menyerah. Inilah manusia. Inilah kita. Seringkali kita lemah. Seringkali kita menyerah dengan pergumulan. Seringkali rumah tangga menyerah dengan pergumulan. Sebentar-sebentar mau bercerai. Sebentar-sebentar mau berpisah. Sebentar-sebentar mau pergi meninggalkan rumah. Meninggalkan istri. Meninggalkan anak-anak. Meninggalkan suami. Sehingga akhirnya kita pulang ke rumah orang tua kita masing-masing. Nah, kita pada dasarnya lemah. Sebentar-sebentar kalau ada masalah di pelayanan maunya mundur. Sebentar-sebentar kalau ada masalah di pelayanan maunya keluar. Maunya mogok dan lain sebagainya. Inilah kita. Manusia pada dasarnya lemah. Kita butuh Yesus sebagai Immanuel untuk menyertai kehidupan kita. Karena kita ini lemah dan mudah menyerah. Waktu ada masalah di kantor. Kita langsung mengambil keputusan. Pak. Sepertinya susah saya bertahan di kantor ini, Pak. Saya mau mundur aja deh, Pak. Saya mau resign aja deh, Pak. Saya mau nganggur dulu sebentar deh, Pak. Abis teman di kantor semuanya pada jahat sama saya. Suka memfitnah saya. Suka mencaci maki saya. Suka menuduh hal-hal yang tidak-tidak. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Hidup kita tidak ditentukan oleh ucapan orang lain. Hidup kita tidak ditentukan oleh niat busuk orang lain. Orang boleh berbuat jahat terhadap kita. Orang boleh menjelekan kita. Orang boleh menceritakan dan memfitnah hidup kita ini dan itu. Selama Tuhan berkendak berbeda. Selama Tuhan ingin memberkati kita. Selama Tuhan ingin mengangkat kita. Apa yang bisa dilakukan manusia terhadap kita? Sekali lagi bukan karena kita sombong. Tetapi karena kita tahu yang membela kita adalah Tuhan. Yang menyertai hidup kita adalah Tuhan. Apa artinya Tuhan? Dia pemilik segala sesuatunya. Kalau dia mau segala sesuatu yang dikendakinya, pasti jadi. Kalau dia tidak mau, walaupun seribu manusia menjati kita, pasti tidak jadi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kita perlu menyadari saja. Bahwa kita ini orang yang lemah. Kita ini orang yang mudah menyerah. Oleh karena saya butuh Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan merespon dengan respon yang baik. Akulah Immanuel. Akulah yang menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live streaming pada hari ini. Aku akan menyertai kehidupanmu. Aku akan menyertai rumah tanggamu. Sehingga keluarga dan rumah tanggamu tidak mudah diguncang dengan badai. Tidak mudah mengucapkan kata berpisah. Kata bercerai. Kata divorce dan lain sebagainya. Saudara. Biar melalui ibadah Jesus Christ Church Minggu Anugerah ini. Kita direfresh kembali. Kita disegarkan kembali. Oh iya iya. Kenapa Tuhan mau menyertai saya? Saya ini orang yang mudah lemah. Saya ini orang yang mudah menyerah. Waktu dagangan saya lagi sepi. Aduh kayaknya tutup aja deh. Kayaknya saya emang sial Pak Pendeta. Kayaknya emang saya orang malang. Kayaknya saya gak becus untuk bisnis. Kayaknya saya gak pandai untuk cari uang dalam dagang. Dalam usaha. Lebih baik saya apa ya. Jadi pengangguran aja. Nah kita kan sering menyerah dalam keadaan. Padahal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan menyerah, melainkan berserah. Minggu-minggu yang akan datang saya akan berbicara tentang tema berserah dan bukan menyerah. Karena hari-hari ini banyak orang Kristen menyerah. Banyak hari hari ini hamba-hamba Tuhan menyerah. Banyak hari hari ini pelayan-pelayan Tuhan menyerah. Sehingga pada akhirnya mundur dari pelayanan. Banyak orang-orang Kristen pada akhirnya rumah tangganya menyerah. Sehingga pada akhirnya mereka mengambil keputusan. Yaudah deh cerai aja deh. Yaudah deh pisah aja deh. Saya gak mau tau dah nasib anak saya deh. Saya gak mau tau nasib keluarga saya deh. Pokoknya saya mau bercerai titik. Nah, inilah Yesus yang penuh dengan kasih. Dia mau menyertai kehidupan kita. Dia ingin memulihkan rumah tangga kita. Dia ingin memberkati karir kita. Jangan lekas-lekas ambil keputusan bodoh. Tutup mata lipat tangan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Tuhan, aku berserah Tuhan. Aku gak mau menyerah Tuhan. Karena ketika aku berserah, aku percaya fokusku hanya Yesus. Yesus sanggup, Yesus bisa. Yesus pasti menolong saya. Yesus pasti membela saya. Yesus pasti memberikan jalan keluar. Yesus pasti mengangkat hidup saya. Yesus pasti memberkati usaha saya, pekerjaan saya, dan pelayanan saya. Tapi kalau fokusnya kita menyerah. Kita fokus hanya kepada diri kita sendiri. Saya gak sanggup, saya gak bisa, saya gak mampu. Saya rasa saya sudah gagal. Saya rasa saya orang gak berguna dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya kita dipenjara oleh setan, kita dibelenggu oleh iblis, dan pada akhirnya kita mengambil keputusan yang bodoh. Kita pilih bercerai, kita pilih tinggalkan suami, kita pilih tinggalkan istri, kita pilih tinggalkan pelayanan di gereja kita, kita pilih untuk meninggalkan pekerjaan kita di kantor, dan pada akhirnya kita pilih untuk membunuh diri kita sendiri dengan cara bunuh diri. Saudara aku terkasih dalam Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita. Dia punya masa depan yang cerah bagi kehidupan kita. Tuhan kalau memilih kita, dia tidak melihat latar belakang kita. Saya dulunya latar belakangnya, hidupnya hancur-hancuran. Tidak punya pengharapan. Tidak punya masa depan. Ketika saya mengenal pribadi Yesus, saya diubahkan Yesus. Saya dibaharui oleh Yesus. Dan hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan, hidup saya yang tidak berarti menjadi berkat di tangan Tuhan untuk bagi banyak orang. Haleluya. Saudara aku terkasih dalam Tuhan. Mengapa Yesus Kristus mau menyertai kehidupan kita? Jawaban yang pertama adalah, karena kita pada dasarnya lemah dan mudah menyerah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara aku terkasih dalam Tuhan. Mengapa Yesus Kristus mau menyertai kehidupan kita? Yang kedua jawabannya, karena kita mudah tersesat. Dan terpengaruh oleh dunia ini. Orang-orang pakai narkoba, kita ikut pakai narkoba. Orang-orang beli mobil baru, kita ikut beli mobil baru. Orang-orang ganti handphone baru, kita ikut ganti handphone baru. Orang-orang apa ya? Di tato, kita ikut ikutan tato. Orang-orang kawin cerai, kita ikut kawin cerai. Orang-orang punya suami baru, kita ikutan punya suami baru. Orang-orang jalan pergi ke Amerika, ke Eropa, kita ikutan juga gak mau ngalah. Nah ini kita manusia, yang pada dasarnya mudah disesatkan. Dan juga mudah dipengaruhi oleh dunia. Haleluya. Tapi hari ini, Yesus mau menyertai kehidupan kita. Agar hidup kita tidak serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan jelas berkata, Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi perbaharulia diri kita, akal budi kita, Dengan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Saudara aku terkasih dalam Tuhan. Tuhan mau menyertai hidup kita. Tuhan mau membimbing hidup kita. Tuhan mau menjadi penasehat yang ajaib bagi hidup kita. Agar hidup kita tidak mudah untuk disesatkan. Agar tidak mudah dipengaruhi oleh dunia. Dan orang di sekitar kita. Hari-hari ini ada banyak rumah tangga-rumah tangga orang Kristen bercerai. Karena dia mudah dipengaruhi oleh teman-teman dan lingkungannya. Oleh karenanya, Firman jelas berkata, Jangan sembarang bergaul. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Siapapun kita, Baik kita mau pendetakah, Gembala jemaatkah, Pelayan Tuhankah, Jemaat Tuhankah, Kalau kita salah bergaul, Salah pilih teman, Salah pilih tongkrongan, Kita mudah tersesat. Kita mudah disesatkan. Tadinya kita orang yang baik. Tadinya kita orang yang benar. Karena salah bergaul, Kita menjadi orang yang jahat. Kita jadi orang yang tidak pedulian. Kita menjadi orang yang suka ngomongin orang. Bahkan kita menjadi orang yang suka musuhin orang. Oleh karenanya, Yesus ingin menyertai kehidupan kita. Gak apa-apa kita punya sedikit teman. Sama seperti Nuh. Nuh itu diketawain banyak orang. Nuh tidak bergaul dengan orang sejamannya. Kenapa Nuh tidak bergaul dengan orang sejamannya? Orang di zaman Nuh itu kawin-mengawinkan. Berjina semaunya. Kawin cerek semaunya. Laki-laki dengan laki-laki berjina. Perempuan dengan perempuan berjina. Perempuan dengan laki-laki berjina. Guntah-ganti pasangan Nuh tidak bergaul. Bukan berarti Nuh so suci. Nuh tidak mau melukai hati Tuhan. Nuh tidak mau menyakiti hati Tuhan. Nuh menghormati Tuhan. Nuh mencintai Tuhan. Bahkan Nuh mengasihi Tuhan. Kalau kita di kantor lihat orang ngambil uang kantor. Makan uang kantor. Kita bisa pengaruh. Loh dia ngambil uang kantor tapi kok gak ditangkep-tangkep ya? Tapi kok gak dikeluarin lah. Ah kalau begitu saya juga ngambil uang kantor. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan juga banyak. Kok dia pacaran sama suami orang gak diapa-apain sama gereja? Akhirnya kita tetap pengaruh. Makanya Yesus mau menjadi Immanuel buat kehidupan kita. Menyertai hidup kita. Menyertai langkah kaki hidup kita. Dan menyertai iman percaya kita kepada Yesus. Ada pun alasannya yang kedua. Mengapa Yesus Kristus mau menyertai kehidupan kita. Karena kita mudah disesatkan dan dipengaruhi oleh dunia ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya dulu pakai narkoba itu gampang sekali dibohongin. Pakai narkoba jenis A, B, C. Buntah ganti pasangan A, B, C. Karena saya labil. Waktu saya di dalam Yesus, Yesus di dalam saya. Saya menyadari Yesus menyertai hidup saya. Saya gak mudah diombang-ambingkan. Justru saya dikata-katai. Ah so suci lo gak mau pakai narkoba lagi. Ah so suci lo gak mau main perempuan lagi. Ya gak apa-apa. Karena saya sudah berjalan dalam kehidupan yang baru. Berjalan bersama dengan anugerah Yesus. Gak perlu kita menjelekan orang yang berbuat dosa. Gak perlu kita merendahkan orang yang masih hidup di dalam dosa. Karena setiap orang memiliki perjumpaan dengan Tuhan dengan waktunya masing-masing. Saya gak perlu menjelekan orang-orang yang mengajakkan saya untuk berjinah. Saya gak perlu melendahkan, mengata-ngatai, memarai dasar pendosa. Dasar gak tahu diri, gak punya otak. Gak perlu saudara. Kita perlu lipat tangan dan tutup mata berdoa Tuhan. Berkati mereka. Sama seperti Tuhan jama saya. Aku mau Tuhan menjama mereka. Indah pada waktunya Tuhan. Mereka bukan hanya mempengaruhi kami dengan hal-hal negatif. Tapi mereka juga dipengaruhi oleh roh kudus lewat hidup kami. Dengan hidup seperti roh kudus yang penuh dengan buah-buah roh. Hidup seperti Yesus yang menjadi berkat bagi banyak jiwa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Mengapa Yesus Kristus mau menyertai kehidupan kita? Yang Tuhan ajar, yang roh kudus ajar bagi hidup saya. Mengapa Yesus Kristus mau menyertai kehidupan kita? Yang ketiga. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Akulah pokok anggur yang benar dan engkaulah carang-carangnya. Tinggallah di dalamku. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa kalau engkau tinggal di luar aku. Itu firman Yesus dalam Injil Yohanes fasal ke-15 tentang pokok anggur yang benar. Kita hidup di luar Yesus. Kita tidak mau melibatkan Yesus. Kita tidak mau mengandalkan Yesus. Kita tidak bisa buat apa-apa. Artinya tidak bisa buat apa-apa begini, Saudara. Secara hukum tabur tuai. Secara hukum alam manusia. Kalau Saudara bangun pagi-pagi, kerja pagi-pagi, pulang larut malam, Saudara pasti akan kaya. Karena itu memang hukumnya. Tetapi, yang dimaksud tidak bisa buat apa-apa begini. Kekayaan Saudara tidak bisa menyelamatkan Saudara. Melindungi Saudara dari marah bahaya, dari penularan wabah virus COVID-19, dari pandemik global, dari kerusuhan, dari bencana alam, dan lain sebagainya. Tapi, waktu kita di dalam Yesus, we dwelt in Christ, kita tinggal di dalam Yesus. Yesus tinggal di dalam hidup kita, meskipun kita bukan orang hebat, meskipun kita bukan orang kaya, meskipun kita tidak punya kenalan bakingan yang hebat-hebat, but we realize about Jesus in me, kita sadari Yesus di dalam hidup kita, maka kita dapat melakukan perkara-perkara yang hebat dan dasyat luar biasa. Bahkan Firman Tuhan mengatakan, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Karena itu Firman Yesus Kristus sendiri. Asalkan kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, kita bisa melakukan apapun. Kita bisa berkata, hujan berhenti, hujan akan berhenti. Orang sakit sembuh, orang sakit akan disembuhkan. Kita bisa melakukan apapun yang Yesus lakukan. Ketika kita pegang pekerjaan kita, aku yakin pasti berhasil dan menjadi emas, maka pekerjaan saudara akan berhasil, maka dagangan saudara akan berhasil, maka penjualan saudara akan naik signifikan. Saudara harus percaya ini. Tanpa Yesus saya tidak bisa buat apa-apa. Ada banyak orang di luar sana, merasa bangga, merasa hebat, merasa terkenal. Saya bisa terkenal tanpa Yesus, saya bisa kaya tanpa Yesus, saya bisa menikah tanpa Yesus, memang bisa. Tetapi ujungnya harganya sangatlah mahal. Ujungnya harganya sangatlah mengecewakan hidup kita. Apa saudara mau ketika saudara kaya, saudara ditipu di ujung sana? Apa saudara mau ketika saudara terkenal di ujung sana, saudara hanya bunuh diri? Saya tidak mau, saudara. Saya mau hidup saya penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan berkat-berkat sorga dan juga berkat-berkat jasmani, penuh dengan kemurahan. Bagaimana saya bisa menerima itu semua ketika saya disertai oleh Yesus? Ketika saya menyadari Yesus ada di dalam hidup saya dan saya tinggal di dalam hidup Yesus, maka semuanya akan terwujud dan terlaksana oleh karena kandang dan kemurahan Tuhan. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara, saya ingin masuk dalam inti khotbah saya hari ini. Jika Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita, lalu apa respons sikap kita kepada Yesus? Apa yang harus kita perbuat kepada Yesus? Yesus sudah menyertai kita, Yesus sudah membimbing kita, Yesus sudah mendidik kita sebagai pribadi Immanuel, yang tidak meninggalkan hidup kita, yang selalu ada bagi kita. Satu kali dua puluh pat jam. Dia selalu ada bagi kehidupan kita. Nah, ketika kita berseru panggil nama Tuhan Yesus, tolong saya, maka Tuhan menolong kita. Waktu kita berseru memanggil Tuhan Yesus, berkati hidup saya, maka Tuhan berkati hidup kita. Waktu kita berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya, maka Tuhan menyembuhkan kita. Dia adalah Immanuel. Dia tidak berdusta, dan dia pasti menepati janjinya bagi saudara dan saya. Nah, apa respon sikap kita ketika kita mengetahui bahwa Yesus menyertai hidup kita setiap hari, sampai tarikan nafas kita yang terakhir. Yang pertama, respon kita, kita harus tetap percaya kepada Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, saya harus percaya kepada Yesus. Semua yang menyaksikan video ini, sama-sama katakan dengan saya. Semua yang menyaksikan siaran langsung ini, sama-sama katakan dengan saya. Saya harus tetap percaya kepada Yesus. Saya tidak boleh percaya dengan pikiran saya, saya tidak boleh percaya dengan perasaan saya, saya tidak boleh percaya dengan kemampuan saya, tapi yang utama dan terutama saya harus percaya kepada Yesus. Amin? Yesus berkata kepada murid-muridnya, secara khusus Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah kalian, berbahagialah kamu, yang tidak melihat, namun percaya. Apa yang membuat kita berbeda dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain? Kalau kepercayaan-kepercayaan yang lain, mereka percaya dulu. Apa namanya? Mereka melihat dulu, baru percaya. Tetapi kita sebaliknya, kita percaya dulu, baru melihat. Itulah iman kekristenan. Kita percaya dulu, kita melangkah dulu, kita bertindak dulu, dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan dan roh kudus. Di situ kita akan melihat, memuji jatuhan, kemenangan, berkat, anugerah, kelimpahan, disediakan bagi hidupmu dan hidupku, seluruh keluargamu dan keluarga ku, dan seluruh aspek kehidupan kita, yang setuju katakan amin. Amin? Kita sangat berbeda dengan orang di luar sana. Kalau orang di luar sana hidup, mereka harus melihat dulu, baru percaya. Tapi kita enggak. Kita percaya dulu, baru melihat. Apa contohnya? Ketika Musa, diperhadapan dengan laut terberau, dan di belakang, ada tentara-tentara Mesir, yang ingin membunuh umat Israel. Dan di kanan-kiri padang belantar, tidak ada jalan keluar. Tapi apa kata firman Tuhan? Tuhan berfirman kepada Musa, percayalah kepadaku. Bertindaklah dan melangkalah. Maka laut terberau, terbuka. Amin? Begitupun juga dengan Joshua. Melangkah dulu. Dan dia percaya, saudara. Sungai Yordan terbelah. Dia melewati. Begitupun juga dengan anak-anak Tuhan, pelan-pelan Tuhan lainnya. Mereka percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, berharaplah kepada Tuhan, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya, saudara dan saya harus percaya penuh kepada Yesus Kristus. Dia sudah menyertai saya, dia sudah memberkati saya, dia sudah memberikan yang terbaik bagi saya, masakan saya gak percaya. Mau sampai kapan saya menjadi orang gak percaya. Namanya juga believers. Kita orang percaya. As a believers. Harus percaya. Setelah percaya, baru kita in faith. Baru kita di dalam iman. Iman kepada Kristus. Iman kepada Yesus, saudara. Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, respon kita kepada Tuhan. Kita harus percaya. Hari ini kita belum disembuhkan. Tetaplah percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada firmannya. Yesus yang tergantung di atas kayu salib yang mencurahkan darahnya dan berkata, oleh bilur-bilurku, kamu yang sakit sudah menjadi sembuh. Maka saudara sembuh. Karena apa? Karena percaya. Aku percaya keluarga ku pasti tidak bercerai. Aku percaya pelayananku pasti diberkati. Aku percaya aku pasti diberkati, dilimpahi dengan berkat-berkat sorga. Aku percaya. In Jesus' name, I believe in Christ. I believe his miracles. I believe his grace. I believe about all his kindness to me. Amen, Bapak-Ibu saudara. I believe in God. Kita percaya di dalam Yesus. Yang kedua, jika Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita, lalu apa respons sikap hidup kita kepada Yesus? Respons sikap hidup kita kepada Yesus adalah tetap melangkah dalam keyakinan. Melangkahlah dalam keyakinan. Kenapa kita yakin? Kita yakin karena Tuhan beserta kita. Kenapa kita yakin? Kita yakin Tuhan di pihak kita. Kenapa kita yakin? Kita yakin Tuhan tidak meninggalkan kita. Kenapa kita harus melangkah dengan keyakinan? Kita yakin Tuhan yang menyediakan kemenangan. Kita yakin Tuhan yang menyediakan berkat-berkat bagi kita. Kita yakin Tuhan yang menyertai pelayanan kita. Kita yakin Tuhan yang memberkati pekerjaan kita. Kita meyakini Tuhan yang memberkati, melindungi keluarga dan rumah tangga saya. Makanya saya harus melangkah dengan keyakinan. Keyakinan kepada kepercayaan Tuhan Yesus Kristus. Di luar itu saya tidak mau percaya. Amin? Meskipun saya pintar. Meskipun saya pandai. Meskipun orang di sekitar saya orang-orang hebat. Saya punya teman jaksa. Saya punya teman hakim. Saya punya teman pengacara. Saya punya teman gembunur dan lain sebagainya. Saya harus tetap percaya. Yang utama dan yang terutama. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kepada firman Yesus. Saya percaya kepada nama Yesus. Saya percaya kepada janji kebenaran firman Yesus. Saudara dan saya harus tetap melangkah. Melangkah dengan iman. Melangkah dengan percaya. Melangkah dengan keyakinan. Bahwa Tuhan Yesus menyertai bisnis saya. Menyertai pelayanan saya. Menyertai keluarga saya. Amin Bapak Ibu Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Tetap melangkah dalam keyakinan. Di dalam Yesus selalu ada jaminan dan kepastian. Sama-sama katakan dengan saya. Hidup saya dijamin Tuhan. Hidup saya mengadapkan kepastian dari Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya. Hidup saya dijamin Yesus. Di dalam Yesus saya memiliki kepastian. Amin. Saudara memiliki kepastian. Saudara memiliki jaminan. Bukan kata pendeta. Tapi ini kata firman Yesus Kristus. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Jika Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Lalu apa respons sikap hidup kita. Yang ketiga. Respons sikap hidup kita kepada Yesus. Kita tidak hidup lagi dalam rasa ketakutan dan kegagalan akan masa lalu. Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Ketakutan itu roh yang berasal dari setan. Setan coba ingin mengintimidasi kita dengan roh kekhawatiran. Setan coba ingin menghalangi hidup kita. Kemajuan kita dengan roh ketakutan. Jangan-jangan nanti saya tidak berhasil. Jangan-jangan nanti saya gagal lagi kayak waktu itu. Jangan-jangan rumah tangga saya bercerai lagi. Jangan-jangan masa muda saya nanti jatuh lagi ke dalam perjinan. Jangan-jangan saya jatuh lagi ke dalam narkoba. Jangan-jangan pelayanan saya berantakan lagi. Jangan-jangan, 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 dan jangan-jangan terus. Sehingga pada akhirnya hidup kita di penjara. Hidup kita di belenggu. Hidup kita di kungkung dengan ketakutan dan kekhawatiran. Serta kegagalan dan rasa trauma kita masa lalu. Saya hidup bekas di pekorsa. Saya tidak mau menikah. Saya benci pria. Saya benci laki-laki. Sehingga akhirnya kita jadi lesbian. Sehingga akhirnya kita menjadi penyuka sesama jenis. Saya benci perempuan. Dia meninggalkan saya. Dia berjina di belakang saya. Sehingga pada akhirnya kita memilih keputusan yang salah. Kita mencintai sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki. Kita berjinah. Sehingga akhirnya kita melukai hati Tuhan. Kalau kita menyadari Tuhan menyertai hidup kita. Yesus selalu ada bagi hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah. Kita tidak hidup dengan masa lalu kita. Kita tidak hidup dengan masa kegagalan kita. Firman Tuhan jelas berkata. Barang siapa yang ada di dalam Kristus. Dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang sesungguhnya yang baru sudah datang? Yesus memerintah atas hidup kita. Yesus sudah tidak peduli lagi dengan masa lalu kita. Iblis selalu mengenal dan memanggil kita. Dengan masa lalu dan kesalahan kita. Tetapi Yesus selalu mengenal dan memanggil kita. Dengan harapan. Dengan mengubahkan hidup kita. Menjadi pribadi yang baru. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dalam ibadah minggu yang berbahagia ini. Saya sebagai spoke person-nya Tuhan Yesus. Saya ingin menyampaikan kepada siapapun. Kalau saudara pernah jatuh dalam perjinahan. Kalau saudara pernah jatuh dalam kegagalan. Rumah tangga saudara pernah bercerai. Ingat. Jangan ingat-ingat masa lalu. Dan juga jangan melakukan pelanggaran yang sama. Mari kita hidup. Kita bangun hidup kita. Dalam tuntunan bimbingan roh kudus. Dalam tuntunan bimbingan firman Tuhan. Dan kita berjalan dalam kemuran serta anugerah Tuhan setiap hari. Sehingga pada akhirnya. Iblis tidak bisa mengintimidasi kita. Dengan masa lalu kita. Dengan hal-hal buruk yang pernah kita lakukan. Yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita menjadi ciptaan yang baru. Yang merdeka. Dan kita berkata. Bersama Yesus. Aku cakap menemukan segala perkara. Disertai Yesus. Aku yakin. Aku lebih daripada pemenang. Bisnisku akan diberkati. Pelayananku akan semakin maju. Pelayananku akan semakin meningkat. Pekerjaanku akan semakin diberkati. Rumah tanggaku akan semakin harmonis. Keluargaku akan semakin diberkati. Dan seluruh atlet kehidupanku. Akan melihat. Akan mengalami. Kemenangan. Berkat. Mujizat. Anugerah. Serta kebaikan Tuhan. Di dalam kehidupan kami. Di tahun 2021 ini. Tahun terobosan. Dalam kehidupan saya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kiranya firman pada minggu ini. Menjadi kekuatan bagi kehidupan saudara. Menjadi rewa bagi kehidupan saudara. Jangan ambil keputusan bodoh. Jangan menyerah dengan masalah. Sadarilah. Yesus yang di dalam kita. Akan menolong kita. Akan mengangkat kita. Akan menghancurkan permasalahan kita. Dan akan menyelesaikan setiap pergumulan kita. Dan dia akan membimbing kita. Dari kemenangan. Lepas kemenangan. Sehingga pada akhirnya. Kita dapat berkata. Aku lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Yesus yang telah menyertai kehidupanku. Karena Yesus adalah Immanuel. Haleluya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan.